Intro Dia sangat rindu sekali padamu Nah dia mungkin tidak menyampaikan Tentang rasa rindunya Tapi ada beberapa sikapnya Yang menunjukkan betapa rindu dia sama kamu Apakah karena kalian LDR Atau sudah beberapa hari tidak ketemu Nah jadi ada beberapa sikap Tanda dia sangat rindu sekali padamu Yang pertama dia kecarian Nah orang kalau kecarian Biasanya kan dia telpon Atau chat Atau messenger Atau dari temanmu ditanya gimana kamunya Lagi apa segala macam Dia menunjukkan sikap Kecarian gitu loh Bahkan dia tanya Dari mana aja Ngapain aja Itu kan bahasa-bahasa Seseorang kecarian begitu Jadi coba perhatikan Dia kecarian gak sama kamu Itu menandakan bahwa dia Rindu sekali begitu Nah yang kedua Nah yang kedua dia sangat rindu sekali padamu Maka yang kedua adalah Dia nanyain tuh kabarmu Eh apa kabar Beberapa hari gak keliatan Ngapain aja Dimana segala macam Jadi kalau sampai dia nanya kabarmu Berkali-kali Itu ada satu perasaan yang begitu Rindu Yang pengen ketemu Pengen ngobrol Nah mungkin Kalian LDR atau Ada terpisah jarak Begitulah kira-kira Sehingga dia nanyain kabarmu Bolak-balik Yang ketiga Tanda dia sangat rindu sekali padamu Dia itu sampai Kepoin Yang namanya Social media kamu Apa yang kamu post Apa yang kamu share Dia like Dia komen Bahkan dia scroll Apa saja yang kamu post Berapa bulan lalu Berapa tahun yang lalu Berapa minggu yang lalu Dia scroll Dia mau lihat Apa-apa saja yang kamu share Apa-apa saja yang kamu post Nah itu seringkali Mengobati Rasa rindu Dianya Dengan mengamati Social media kamu Sedikit banyak Itu mengobati Rasa rindunya Nah kemudian yang keempat Dia menghubungi Kamu berulang-ulang Sehari bisa 5 sampai 10 kali Berulang-ulang Dia hubungin kamu Bukan ada Pembicaraan yang arjen Bukan ada Pembicaraan yang gimana Yang penting Penting sekali Tidak ada Dia hanya ingin Menghubungi kamu Dia hanya ingin Terkonek denganmu Di Handphone Atau pada saat kalian Teleponan Sebagai tanda Sebagai sikap Memang dia rindu Gitu loh Sehingga dia Berulang-ulang Untuk hubungi kamu Nah kemudian Yang kelima Dia penuh Dengan Perhatian Jadi kalau orang bilang Rindu 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 Tapi gak ada Perhatian Gak ada pengertian Omong kosong lah Orang kalau bilang Rindu Maka Perhatiannya akan Terlihat Perhatiannya akan Kerasa Karena memang Rindu Nah jadi coba Perhatikan Apakah dia menaruh Perhatian Yang khusus Yang spesial Sama kamu Itu yang Kelima Yang keenam Sikap Tanda dia Sangat rindu Sekali Padamu Maka yang keenam Adalah Dia akhirnya Lewat chat K Telepon Atau ngomong langsung Dia akhirnya Meminta Untuk kalian Itu ketemuan Tidak ada hal Yang paling Indah Yang paling Menyenangkan Apabila kita rindu Seseorang Akhirnya dipertemukan Itu hal yang Sangat Membahagiakan Jadi Dia minta Ketemuan Sama kamu Sekalipun Baru saja ketemu Dia minta lagi ketemuan Karena memang Dia rindu sekali Yang terakhir Sikap Tanda dia Sangat Rindu sekali Padamu Maka yang terakhir Adalah Dia senang Memberikan Pujian Pujian Dan dukungan Dukungan padamu Ya jadi Kamu Tidak kekurangan pujian Tidak kekurangan dukungan Sebab dia Selalu ada Memberikan pujian Selalu ada Memberikan dukungan Sehingga kamu Makin percaya diri Hidupnya makin Luar biasa Makin maksimal Karena Kamu Sering Diberikan Pujian Dan Kekuatan Jadi Itu yang Terakhir Nah saya berharap Teman-teman bisa Mempelajari ini Sebagai tanda Dia rindu sekali Padamu Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Sehari ini Harga luar biasa Harga penuh Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati